Selamat datang di Indosense Kali ini gue akan bahas sebuah parfum Yang baru launching Dan seperti yang kalian lihat di thumbnail Kali ini kita akan bahas tentang Humans the Prestige Jadi Humans the Prestige ini seperti yang kalian tahu Dia bekerjasama dengan Kristen Sugiono Itu berarti ini adalah Kali kedua Humans bekerjasama dengan Kristen Sugiono Kalian tahu yang pertama itu adalah Humans the Perfection Dan sebenarnya gue waktu menerima Undangan untuk launchingnya Parfum ini Jujur gue berangkat dengan bertanya-tanya What's the next after the perfection? Karena kan the perfection itu Gue pikir sudah selesai Maksudnya itu sudah laku banget Dan memang mereka benar-benar Menggadang-gadangkan bahwa Parfum itu sebuah kesempurnaan Mereka mencari kesempurnaan dalam sebuah parfum Nah mereka mau Memunculkan parfum apalagi setelah kesempurnaan itu Ternyata memang Ada tema atau hal menarik Lagi yang menjadi alasan Munculnya parfum ini Ya selain dari cuan ya Tapi ada cerita di baliknya Kenapa Precious ini muncul Gitu Oke Yang penasaran Tonton sampai habis video ini ya Karena Harganya Dan kesimpulan Menurut gue Kalian punya budget segitu Mau beli apa enggak Gue sarankan seperti apa Itu nanti Di akhir Saran gue juga Kalian siapin Cemilan Siapin Minuman-minuman ringan Gitu ya Supaya kalian bisa enjoy Sambil nonton video ini Karena Seperti kebiasaan gue Kalau misalnya gue bikin youtube Biasanya agak-agak panjang Nah itu dia juga Kenapa Kalau misalnya kalian itu Pengen Menikmati Konten-konten parfum Dari Indosense Atau mungkin konten-konten lainnya Kalian bisa coba follow TikTok Ataupun Instagram Karena Ternyata gue juga Sering Lebih sering Bikin konten disitu Karena Kita bisa bikin konten Lebih pendek Dan Gak terlalu banyak Hal yang dibicarakan Karena langsung ke poinnya Langsung ke intinya Sebenarnya youtube itu juga bisa Karena balik lagi Gue yang bikin script Atau mungkin Gue yang mengatur Ngomong apa Cuman Biasanya Di youtube itu Gue sengaja Mencurahkan semua yang Gue rasakan Yang gue pikirkan Supaya gak ada lagi Yang kurang-kurang gitu Itu yang gue usahakan Sebenarnya Oke kita langsung mulai aja ya Dan Yang pertama Gue itu Kenapa tadi gue bilang panjang Karena gue mau ceritain Pengalaman gue Singkat aja Mengenai Launching parfum ini Karena waktu itu Gue diundang Datang ke sana Di Kalau gak salah Namanya itu Tugu Kunskring Tugu Kunskring Peleis Semoga Penyampaian gue bener ya Gue gak Gue bener-bener gak tau Apakah penyampaiannya Bener apa gak Pelafalan gue ini Gitu ya Dan Di sana itu Kalau gak salah Tanggal 28 Februari Itu gue diundang ke sana Dengan keadaan Salah kostum Padahal Humans itu udah Bener-bener ngasih tau Dress code nya apa sih Cuman Gue nya aja Yang agak-agak Lain ya Jadi Gue datang ke sana Dengan keadaan Baju yang Tidak serapi Yang lain Karena yang lain Terus hotelannya Jas Hitam Merah gitu Gue Cuman Hanyalah orang Yang pulang dari kantor Diundang ke sana Pake kemeja merah Dan celana hitam Ya anyway Itu menarik banget Dan gak hanya Fragrance Enthusiast Yang diundang ke sana Ada Beberapa Artis-artis Ibu kota juga Asik Ya udah jelas ya Karena kan kerjasama Dengan Kisian Sugiono Udah pasti sepaket Sama Kak Titik Amal nya juga Terus Dia juga Mengundang ya Mengundang beberapa Personil Malaka Project Karena kan Si Pro Rizki ini juga Part of Malaka Project Jadi Yang gue liat kemarin tuh Ada Jerome Pauline Sama Bang Ferirwandi Itu Yang sudah pasti Datang ke sana Dan gue liat juga Terus ada Haji Pangestu juga disana Secara keseluruhan Acaranya menarik Jadi dibungkus Dengan Makan malam bersama Dari launching Terus makan malam bersama Jadi setupnya tuh Bener-bener kayak Gala dinner gitu Jadi seru Karena disitu kita bisa ketemu Berbagai macam Orang yang Terlibat Dalam pembuatan Humans Otomatis Kak Karina juga Sebagai perfumernya Terus Ada juga orang-orang Humans disana Ada Bro Iksal Gue juga ketemu Yang ngundang gue Thanks banget Dan Ternyata gue juga bertemu Ada beberapa Freelance-freelance humans Yang gue ketemu Dan ngobrol-ngobrol Bangsa mereka Mereka baik-baik banget Anyway Jadi di acaranya itu Juga Dijelaskan Mengenai Alasan The Prestige ini muncul Seperti yang tadi gue bilang Gue penasaran Emang abis The Perfection Apalagi Perfection kan Kesempurnaan Sesuatu hal yang sempurna Apalagi yang mereka Butuh Apalagi yang mereka Mau keluarkan Setelah kesempurnaan itu Ternyata Ternyata Ini menurut gue Bukan Bukan karena Sebuah kesempurnaan Tapi Setelah dari kesempurnaan itu Memang stop Kalau memang Kau cari Parfum Kalau katanya Bro Rizky ya Disana tadi ya Kemarin Sama Dipaduk-padankan Dengan penjelasannya Bang Christian Sugiono Jadi disana itu Kalau kau mencari Sebuah parfum Yang Mereka Katakan Mendekati sempurna tadi Itu memang Di Perfection Mereka keluarkan The Prestige ini adalah Dalam rangka Merayakan Pencapaian Jadi pencapaian orang Itu beda-beda Jadi The Prestige Pandangan orang Juga beda-beda Cuman yang disampaikan Sama Bang Christian Sugiono Kemarin Waktu di launching The Prestige ini adalah Sebuah Peringatan Akan pencapaian dia Jadi Prestige itu Ada yang bilang mahal Ada yang bilang mewah Tapi The Prestige adalah Sebuah pencapaian Bagi dia Gitu Dan kalau misalnya Kita lihat disini Bagi gue pribadi Gue tuh berpikir Prestige ini adalah Sesimpel Parfum Manis Atau parfum Spices yang Lebih dark Daripada The Perfection Ketika gue dapet botolnya Bener banget Langsung ada tulisannya Prestige The Dark Side Of Perfection Jadi memang Semacam Paket komplit Kalau kamu punya Perfection Dan Prestige Gitu ya Ini gue gak disuruh ya Ngomong sama human Cuman Gue menyimpulkan Seide-nya gue Jadi memang ketika Kalian coba parfum ini Nanti Kesimpulannya juga akan Mirip-mirip ya Bahwa Ini pelengkap The Perfection Karena Seperti yang kalian Sudah tahu The Perfection Mungkin yang udah nonton Atau belum nonton Belum nonton Langsung nanti Aku masukin kart disini Semoga sempat Nggak Nggak omdo lagi Nanti kalian coba Nonton The Perfection Itu review Kalau gak salah Setahun lalu Atau dua tahun yang lalu Di situ gue bilang Kalau The Perfection Itu memang parfum yang cocok banget Buat kalian pakai ngantor Pakai daily Gitu ya Dari pagi ke siang Sebenarnya All rounder sih Kalian bisa pakai Di berbagai macam kondisi Kalau Perfection Kalau yang Di The Prestige Ini memang Kalau gue lihat Dia Menargetkan Kalau Orang-orang yang pakai Parfum Untuk intimate Situation Atau mungkin dating Atau mungkin sesuatu Yang lebih Some kind of Serious situation Nah Pakai The Prestige Mungkin Gitu ya Makanya kemarin itu Kayaknya kalau misalnya Kalian bisa nanti Gue kasih lihat Potato-nya itu Acaranya itu Intimate Gitu ya Gelap Merah Gitu ya Seksi banget Nah itu Memang Tema yang dipakai Di The Prestige Ini Sekarang kita langsung Ajak ke produknya Udah kealaman Gue ngomongin soal Acaranya Jadi Kalian bisa lihat Di produknya ini Ini Packaging yang Bentuknya Itu Formatnya sama Seperti The Perfection Cuma memang Beda tema The Perfection Kalian masih ingat Waktu itu Full hitam Full hitam Dan tulisannya Kalau nggak salah Warna silver metallic Gitu Ini Dia nggak Hitam Tapi lebih ke arah Coklat ke hitam Atau mungkin Ini lebih ke arah Apa ya Dark brown Gitu ya Mungkin ya Gitu Nah Terus Kita langsung bukanya Oh ya Logonya juga Beda Kalau misalnya Di The Perfection Dia kayak Lebih ke arah Matahari Gitu ya Tapi kalau The Prestige Ini kayak Awalnya Aku pikir ini Kayak bunga mawar Tapi ternyata Kayaknya Bukannya Semacam Kayak portal Gitu loh guys So iye So iye banget Gue ya Gue pikir ini Kayak portal Gitu pokoknya Pas dibuka Jadi tampilan Di dalamnya Sama Seperti Perfection Cuman Memang Kalau menurut gue Pribadi Ini Kayaknya Lebih Well prepared Ya Karena Dia kayak Entah kenapa Kokoh Kalau gue kemarin Waktu dapet The Perfection Entah kenapa Tercerai Beraya kemana-mana Aja gitu Kayak Nggak pas Atau mungkin Kegedean Atau gimana Gue gak ngerti Mungkin Beda produk Beda experience Ya kali ya Seperti biasa Kalian akan dapetin Apa ya Greeting cards Yang di belakangnya Juga ada tulisan Warranty card Terus sudah pasti Dapet discount Rp25.000 Dan Of course Dapet Si produknya The Prestige Dan kalian bisa Lihat sendiri Botolnya Memang sama Gede perfection Cuman Ada perbedaan Dari segi tema Ini lebih dark Memang Ada kesan Yang mau dia Sampaikan Bahwa ini tuh Parfum intimate Ini parfum yang seksi Gitu Gue pikir Langsung Kayak dari jauh tuh Gue pikir Parfum Zara Gitu loh Gue pikir kayak Parfum Zara Cuman Kayaknya enggak Gue terlalu Terlalu keinget Sama si Zara Rich From addictive Itu loh Jadi Sebenarnya ini Enggak Enggak sama Memang mirip Tapi ini Sentuhannya lebih Elegan Karena Tulisannya tuh Tegas Simple Kalau misalnya Di perfection Dia kan ada Ornamennya lagi Di bawahnya kan Kalau kalian inget-inget lagi Ada ornamen Warna silvernya itu Yang kayak Ombak gitu Tapi kalau ini enggak Good Menurut gue Tapi memang Logonya disini Yang cakep nih Kayak Portal lorong waktu Gitu Dan tutupnya Sudah Magnetic Good ya Ini Oke Nah Nekan Nekan Sendiri Nah Dan sprayernya itu Bro Kayaknya gue langsung Cium di warranty Cardnya aja Biar enggak Terlalu Ribet Wow Wow Dan Sprayernya itu Mantap Banget Mantap Pakai banget Dan dia Tidak oily Ya Jadi gue tuh Suka banget Sama The Prestige Dan The Perfection Ya Thank God Karena Parfumernya Kak Karina Kayaknya memang Dia enggak terlalu suka Parfumernya Terlalu oily juga sih Dan memang Marketnya Humans ini juga Agak general Menurut gue Sepengalaman gue Melihat Parfum-parfumnya Humans Ya memang Marketnya itu Tidak hanya Fraghead Tapi juga Sebisa mungkin Banyak orang Itu pake humans Jadi Memang Jangan Jangan terlalu Apa ya Jangan terlalu oily Banget gitu Nanti orang kaget Gak suka Gitu Nah The Prestige ini Tidak oily Sekian dari produknya Kita langsung aja Coba Kita bahas wanginya Sambil gue cium-cium Apa yang akan Gue dapatkan dari wanginya Gue akan bacakan Notes Yang ditulis Ya Yang ditulis oleh humans Di Top Notes Dia ada Grapefruit Tobacco lips Dan pink pepper Jungle essence Di Heart Notes Di Heart Notes Ada Paculi Geranium Oris Dan Base Notes Ada Tolu Vetiver Labdanum Ya Dan Menurut gue Secara singkat Ada beberapa orang yang DM gue Di Instastory pun juga Reply Dan Memang Gue Sempat bilang Waktu itu Gue teringat sama Beberapa parfum Dari Givenchy Lineup Dan Beberapanya Ada dua yang paling mendekati Menurut gue Itu ada Givenchy Gentleman yang Society Sama yang EDP Ternyata Setelah gue pake Gue pake terus Selama beberapa hari ini Dia gak mirip guys Cuman Kenapa mendekati Karena ada beberapa Notes yang sama Dan itu juga ada yang bahas Waktu itu di Instagram Jadi Memang Ada beberapa Notes yang sama Dan Itu mengingatkan aku Dengan Givenchy itu Nah cuman dari wanginya Ketika pertama kali semprot Kalian akan langsung disapa Sama Tobacco Leafnya Instant Kalian akan terasa Tobacco Leaf Yang basah Gak kering Menurut gue Which is good Karena kita sudah terlalu Apa ya Terlalu terbiasa Dengan banyak parfum Tobacco Yang dry Yang ibaratnya Arah-arah Tobacco Fanny gitu Gak jelek ya Bagus Cuman nanti kebanyakan Nanti terlalu banyak variasi Yang bisa disarankan Mending kita Coba sesuatu yang baru Gitu kan Tobacco Leafnya Sangat berasa Dan Jangan sedih guys Itu juga yang terasa Di kulit Kalau kalian Coba di kulit Gitu ya Dan Memang Kalau tadi ditulis Ada grapefruit Di top notes Kalau menurut gue sendiri Mungkin Pas beberapa detik Disemprot Mungkin iye Gitu ya Cuman memang Setelah beberapa detik Kemudian Semenit-semenit itu hilang Dan Kalian akan ditemani Cukup lama Sama Wangito Beko Gitu ya Dan gue juga Terasa sekali Dengan pink papernya Jadi Ini memang Parfum yang Sangat rempah sekali Ya Spicy sekali Dan sexy Dan Yang gue suka Walaupun Jadi tidak Disa Tidak di apa ya Tidak disinggung Wangi Apa ya Sandalwood Atau mungkin Beberapa notes Woody lainnya Tapi gue terasa Sangat creamy Sometimes Gue merasa creamy Apalagi gue pemakaian Itu di office Full AC Itu beberapa Moment Gue merasa Ada nuansa-nuansa Creamy Siat yang dikeluarkan Eh siat Project Panas Panas tubuh Gue Menghasilkan Sebuah aroma itu Gue Ada merasa Sensasi creamy Gitu ya Itu enak Walaupun bukan Creamy susu Bukan creamy Coconut gitu Bukan Gue yakin Creamnya lebih karena Creamy-creamy Sandalwood Cuma memang Tidak dimasukkan Tapi balik lagi ya guys Mengutip kata Tommy Yang di tiktok itu Dia bilang Gue setuju banget Itu kenapa kita sering Tidak Menemukan Wangi yang ada di List notes yang ditulis Karena Memang notes itu Tujuannya adalah Mempermudah Orang yang Melihat Supaya Dia itu Bisa Membayangkan Atau Menangkap Wangi Yang Diinginkan Oleh si Perfumer Gitu Jadi Tidak serta-merta Ingrediennya itu Gitu ya Terus Dari segi performance Parfum ini Cukup Buas Menurut gue Namun Ketika beberapa Kondisi Gue merasa hilang Wanginya Tapi ternyata Hanya di hidung gue Ketika gue Tanya orang lain Di kantor gue Atau mungkin Temen-temen yang Sekarang lagi Sering main di apartemen Main PSM Gue Mereka masih Ngedetect banget Dengan mudah Wangi si The Precise ini Gitu Dan The Precise ini Sangat simple Gue Bisa Sarankan Untuk mereka-mereka Yang sudah Dewasa Yang memang Mengejar Sebuah wangi Yang sexy Dan warm Ini easy Bisa gue Rekomendasikan Tanpa Gue harus ragu Apakah kalian Akan suka Atau enggak Apakah ini Terlalu unik Atau enggak Karena ini Berbeda Dengan yang Namanya Humans Unpatch Terus Ambar Janma Yang memang Dia terlalu unik Tidak begitu banyak Orang suka Cuman kalau ini Memang wanginya Sangat rempah Dan Aku yakin Ingrid yang dipakai Juga Tidak 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 Biasa Cuman kombinasi Wangan Cuman kombinasi Wanginya Ini Cukup Awam Awam friendly Awam friendly Gimana sih Jadi Orang awam cukup Bisa menerimanya Gila Dan untuk ketahanannya Kalau di Gue sendiri Dan gue pakai Kayaknya dari Tanggal 28 Berarti belum seminggu ya Di Gue record ini kan Tanggal 3 Berarti Ya seminggu lah Di Seminggu pertama ini Gue pakai Selama pengalaman ini Dia Sekitar di 6-7 jam Dan Kalau misalnya Gue itu Di Ruangan ber AC Dia cukup lama Tadi di 7 jam ya Kalau misalnya Gue lagi ada Keluar apa gimana Itu Dia Nggak begitu lama Bisa jadi Kondisinya Karena hidung gue Terbiasa ya Jadi dia Gue Nyobanya di 5 jam Dapatnya di 5 jam Cuman Gue sangat Rekomendasikan Pemakaian Di ruangan Tidak panas Kalau misalnya Panas Mending kalian pakai Si The Perfection ya Karena memang Ada Ada beberapa Notes yang Kayaknya Aku yakin sama Karena memang Teringat dengan Wangi The Perfection juga Cuman Dari Sisi Rempahnya doang Tapi Sisanya yang Seger-seger Yang Fresh Yang Citrusis Dibuang Terus diganti Sama Rempah-rempah yang Lebih tebal Tobeco liftnya Masuk Jadi Jadilah Parum ini Dan gue yakin Gue juga Yakin Ada sedikit Pendekatan Rose-nya Jadi Kayaknya Ini yang Buat Wangi ini Cukup Unik Tapi Rose-nya Tidak Cukup Dominant Dominant Sekali Tobeco liftnya Jadi Itu yang Kalian dapatkan Disini Sexy Warm Terus Ini bisa jadi Pilihan Parfum Lokal juga Yang Ibaratnya Mengincar Parfum Yang memang Ditargetkan Untuk Market-market Yang mencari Parfum Intimate Special Location Masih masuk Juga Oke Jadi Untuk Harganya Angka 415.000 Waktu Gue launching Kemarin Eh Waktu Humans ini Launching Kemarin Itu Sempat War Juga Di Sos Eh Di E-commerce Ternyata Pas Gue Record Video Ini Lagi Kalau Di Tokped Sudah Terjual Itu Di Angka 200an Lebih Dan Sudah Sold Out Jadi Mungkin Gue Gak Tau Bagaimana Caranya Kalian Bisa Dapat Ini Lagi Dan Tapi Kebiasaan Humans Kalau Memang Mereka Masih Melihat Market Masih Mau Dan Laku Itu Dia Akan Bikin Batch Kedua Batch Kedua Batch Ketiga Dan Seterusnya Kalau Memang Laku Dia Pasti Akan Jual Lagi Gitu Gue Lihat Caranya Kayak Gitu Dan Menurut Gue Apakah Ini Worth it Di Kelas 415.000 Dapat Parfum Seperti Ini Menurut Gue Sangat Worth it Karena Kalian Mungkin Yang Ngikutin Gue Beberapa Story Gue Juga Bilang Gue Baru Beli Givenchy Gentleman Yang Society Dan Itu Harganya Di bawah 2 juta Dan Memang Itu Sangat Sering Gue Pakai Padahal Gue Mengakui Itu Parfum Special Occasion Cuman Bodo Amat Hajar Karena Gue Suka Kantor Gue Pakai Gue Yang Out Pakai Segala Macem Itu Wanginya Similar Dengan Ini Walaupun Tidak Sama Tidak Sama Persis Dan Bukan Clone Cuman Memang Sedikit Pendekatan Spesies Sama Itu Yang Gue Suka Jadi Harga Rp415.000 Dengan Harga Yang Dibandingkan Dengan Parfum Jutaan Gue Suka Dengan Kualitas Juice Yang Gue Tidak Jelek Tapi Memang Diakui Bahwa Tidak Yang Terbaik Banget Tapi Di Angka Rp415.000 Masih Worth it Untuk Kalian Pakai Se Hari Hari Ataupun Special Occasion Doang Gitu Jadi Awet Menurut Gue Dan Packaging Itu Sudah Perkembangan Banget Menurut Gue Dibandingkan Yang Perfection Sebelumnya Jadi Selama Ada Perkembangan Harga Masih Oke Juga Sikat Menurut Gue Dan Rp415.000 Itu Memang Terkesan Lebih Mahal Dari Varian Yang Gitu Wajar Anbar Jan Lebih Mahal Karena Konsep Memang Berbeda Oke Itu Aja Dari Gue Semoga Bermanfaat Buat Kalian Kalau Misalnya Kalian Penasaran Ada Update Lagi Nggak Menurut Gue Tentang Parfum Ini Nanti Gue Akan Update Lagi Di Instagram Ataupun Di TikTok Cerita Singkat Gue Mengenai Kegelisahan Atau Mungkin Hal Hal Yang Gue Sampaikan Soal Humans The Precious Ini Oke Thank you So Much For Watching Guys Stay Positive And Be Proud Of Yourself Bye Bye